selamat menikmati biayanya cukup mahal juga karena ada biaya kirim dan pajak oke ini isinya yaitu sebuah alat spike trick landing apa itu spike trick landing ini alat untuk membantu dalam pemanjatan pohon secara safety ya tentunya dua pasang bonus sarung tangan ini barangnya ya dari campuran bahan aluminium jadi cukup ringan dan ini spike nya bisa diganti-ganti kalau habis dan ini bahan PVC bahan PVC dengan busa yang cukup tebal jadi sepertinya nyaman dipakai seperti ini dan ini pun juga bisa diganti-ganti ini juga sama sepasang kalau saya bandingkan dengan punya saya yang lama ini ini bahannya dari baja memang berat dan ini bahannya dari kulit dan kalep juga campurannya dengan tali sangat jauh berbeda memang secara tampilan besar-besar ini memang ini untuk orang-orang yang cukup tinggi ini cocok pakai ini ini dari besi ini dari aluminium sekarang coba kita pasang disini juga cukup mudah ada petunjuknya L berarti left kiri ini ada pelindungnya juga kita pasangnya caranya jadi ini sudah tidak perlu dirakit lagi seperti ini kalau pakai kunci-kuncian langsung pencengkan seperti itu ini tinggal setting begini ini untuk kanan kita coba dari kiri sangat praktis daripada yang model baja ya ini ada yang biasa pasang disini ada yang dibawanya spike itu tergantung selera aja atau kadang bisa dilipat ulang dua kali supaya dia nggak lari-lari cukup nyaman untuk model yang seperti ini jadi cukup rekomendasi untuk alat safety kita contohkan kita naik di pol kita coba naik tanpa pengaman untuk mengetes penamanan jadi secara pemakaian cukup mudah dan cukup nyaman jadi ini mungkin speknya tinggal di dalamkan lagi ini cukup meleset-leset memang untuk jenis spek ada dua ini yang panjang ada yang pendek dan biasanya untuk yang panjang ini buat kayu-kayu yang empuk seperti kayu kapuk kayu-kayu yang mudah kulit-kulitnya tebal cocok kalau yang pendek untuk kayu-kayu keras seperti ini dia tidak akan mudah meleset oke itu review singkat saya tentang spek ini bisa dilihat di Aliexpress di eBay juga ada Amazon ada tapi memang harganya sangat mahal ini di Aliexpress tinggal dicari kata kuncinya spike tree climbing oke begitu review singkat saya semoga bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe silahkan di like di share dan di komen untuk berinteraksi dengan saya di channel YouTube oke terima kasih oke eh para subscriber saya maupun penonton YouTube yang mulia saya ingin mereview di spek tree climbing ini perbandingannya dengan yang besi tadi saya sudah mencoba untuk menutup pohon yang cukup besar ternyata fungsi spike yang terlalu panjang ini tidak bagus untuk jenis pohon-pohon yang keras karena dia terlalu ramping ya terlalu ramping sehingga selalu meleset selalu meleset jadi kalau saya bandingkan dengan yang besi dia lebar pendek dia lebih nancep jadi jarang meleset seperti ini ini mungkin kalau pakai yang pendek mungkin bisa jadi bagus jadi kalau anda ingin membeli yang spek pilih yang jenis pendek yang panjang ini hanya paling berfungsi untuk kayu-kayu yang sangat empuk kapuk kelapa mungkin ini mungkin bisa main dia bisa main kalau ini kan mendem kalau kayu kapuk dan kelapa tapi kalau kayunya empuk mungkin sejenis palem juga mungkin bisa kali kayak ini jadi kesimpulannya spek lembing ini cukup nyaman digunakan hanya saja penggunaan spek yang terlalu panjang ternyata tidak efektif untuk kayu-kayu kering kayu keras apalagi kering pasti meleset seperti ini tidak ada gunanya saya ingin membeli yang pendek nanti ini walaupun berat dan kurang nyaman tetapi dia jarang meleset kalau pakai jenis paku yang seperti ini oke mungkin itu kesimpulan dari dua jenis spike ini satu besi satu aluminium ini nyaman ini kurang nyaman tapi ini sering meleset ini tidak jadi yang bagus ini pakai yang jenis pendek kalau bisa ada yang lebar ini mungkin review juga buat buat produsen ini kurang bagus pakai yang agak lebar more wide ini small, narrow not effective oke itu aja review saya terima kasih sudah menonton silahkan subscribe, like, share, dan komen untuk berinteraksi dengan saya di youtube terima kasih